Pemberitahuan dimulainya kompetisi PT Liga Indonesia Baru dinilai dadakan. Akibatnya Badura United FC yang bertanding melawan PSIS Semarang tidak bisa menggelar official training. Mereka terpaksa melakukan perjalanan darat ke Yogyakarta karena tidak dapat tiket pesawat. Kompetisi PT Liga Indonesia Bersatu melanjutkan kembali kompetisi Liga 1 2022-2023 yang dibolai Senin ini dinilai terburu-buru dan terkesan dipaksakan. Pasalnya, Badura United FC baru mendapatkan surat pemberitahuan elektronik pada Sabtu malam dan dijadwalkan bertanding melawan PSIS Semarang Senin hari. Sehingga tim berjuluk Laskar Sapaikerap ini tidak bisa menggelar official training sebelumnya. Mereka terpaksa melakukan perjalanan darat ke Yogyakarta karena tidak dapat tiket pesawat. Terlebih mereka kerepotan pemusanan hotel untuk penginapan. Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu, Zia Ulhak menyampaikan sangat senang karena kompetisi LIB ini dimulai kembali. Namun pihaknya kecewa karena pemberitahuan tersebut tidak sesuai aturan dan mendadak. Seharusnya, izin pertandingan dari aparat jauh hari terlebih dahulu diberitahukan pada klub yang akan bertanding. Meski demikian, Madura United tetap berangkat dan siap bertanding. Tapi, 3 ini dibutar, kami senang 3 ini dibutar, walaupun tim kami kami istirahatkan, sempat tidurkan kemarin. Kemudian bukan kami hari ini juga merengin untuk dikesehani atas-atas jadwal tersebut. Tidak. Jadi kami siap untuk melakukan pertandingan tersebut. Namun, sesuai dengan aturan. Akomodasi transportasi, teman-teman. Yang harusnya kami sudah bisa prepare tiket, bisa prepare tiket, atau prepare tiket kereta, ataupun pesawat, kami tidak bisa melakukannya. Sehingga kami harus menempuk perjalanan di darat. Ini tidak, tidak, tidak waktu dalam waktu sedikit. Cukup-cukup melelakan. Sikap Madura jelas menolak komposisi ini dibutar dan keterburu-buru. Kalau komposisi dibutar, kami senang. Selaku penggiat sewa bola, selaku pengurus, kami tentunya senang. Senang, kami bangga. Kami bagi ini dibutar dan kami juga ingin dalam persempatan ini juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan pihak kepolisian dalam hal ini yang sudah mau menerbitkan ingin dan perlangsungannya 3-1 ke depan. Kalau kemarin bicara tanggal 2 kompetisi dibutar, tanggal 3 kompetisi dibutar, sekarang tanggal 5 kompetisi dibutar, kami tidak menangkap itu. Karena belum ada sekelas surat. Nah, tadi malam, sekitar jam sudah malam, seperti yang saya sampaikan di depan, ada surat resmi. Sehingga kami menjawab atas, apa, menjadi surat resmi PT Liga. Dengan surat resmi yang disampaikan, ya lebih atas. Jadi, itu yang kami sebut. Akibat kekecauan ini, manajemen Madura United juga langsung mengirim surat balasan pada PT LIB, yakni salah satunya tentang kritikan keputusan melanjutkan kembali Liga 1 Indonesia yang terkesan dipaksakan dan penundaan jadwal bertanding. Hanif Tanzil, JTV Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.